Hai, apa kabar Sobat Pintar? Selamat berjumpa dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Ini adalah materi geografi untuk SMA kelas 10. Bersama saya, Varianti SPD, Guru Geografi dari SMA Negeri 10, Tepuk. Sobat Pintar semua pasti pernah bermain air, baik air hujan, air kolam, maupun air terjun. Wah, rasanya menyenangkan sekali ya bermain air. Air merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena air digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, pernahkah Sobat Pintar berpikir, apakah air yang ada di bumi akan habis apabila terus-menerus dipakai? Apakah polomo air di bumi tetap atau berubah? Dan bagaimana daun perputaran air yang ada di permukaan bumi? Pertanyaan-pertanyaan tadi dapat terjawab setelah kalian menyimak tayangan video berikut ini tentang siklus hidrologi. Apa sih yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah siklus air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan air di permukaan bumi. Ada enam tahapan yang berperan di dalam siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah penguapan dari semua jenis air yang ada di permukaan bumi, sedangkan transpirasi adalah penguapan dari tembuk-tembuhan. Yang kedua, kondensasi, yaitu proses berubahnya dari uap air menjadi titik-titik air di atmosfer. Yang ketiga, presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang keempat, infiltrasi, yaitu proses meresapnya air hujan ke dalam celah-celah batuan di dalam tanah. Berikutnya adalah runoff, yaitu aliran air yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah perkolasi, yaitu aliran air di bawah permukaan tanah. Berdasarkan prosesnya, siklus hidrologi dibedakan menjadi tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek merupakan hujan yang terjadi di atas permukaan laut. Prosesnya diawali dengan penguapan air laut, kemudian terbentuk awan. Awan akan mengalami kondensasi dan turun hujan masih di atas permukaan laut. Hujan yang terjadi di atas daratan termasuk siklus sedang. Proses ini diawali dengan penguapan air laut, kemudian membentuk awan. Awan akan tertiup angin sampai ke atas daratan dan terjadi kondensasi sehingga turun hujan di atas daratan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, ada sebagian yang mengalir di permukaan tanah, sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah melalui celah-celah batuan dan pori-pori tanah, serta membentuk aliran air di bawah tanah. Kemudian air ini akan kembali lagi mengalir ke laut. Hujan es atau salju yang terjadi di atas pegunungan tinggi merupakan siklus panjang. Pada daur ini, proses perputaran air sudah jauh lebih panjang. Prosesnya diawali dengan penguapan air laut, kemudian membentuk awan. Awan tertiup angin sampai ke atas daratan yang tinggi, kemudian terjadi kondensasi dan turun hujan di atas pegunungan tinggi. Hujan yang turun bukan dalam berbentuk cair, melainkan berbentuk padat, bisa es atau salju. Kemudian es atau salju itu akan mencair membentuk gletser, yang kemudian mengalir di permukaan bumi dan kembali lagi ke laut. Nah, Sobat Pintar, kalian sudah mempelajari tentang siklus hidrologi dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Pertanyaan-pertanyaan di awal tadi tentunya sudah terjawab, bukan? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, yuk saatnya kita quiz. Siapkan diri dan semangat kalian ya! Uraikan pendapat kalian tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Caranya mudah kok. Tuliskan jawabannya pada kolom komentar channel youtube berikut ini. Dan tunggu penilaian dari gurumu ya! Yuk kita selamatkan bumi kita! Jadilah pelopor penyelamat bumi dengan menghemat penggunaan air. Sampai jumpa pada pembelajaran geografi berikutnya. Salam sehat, salam hebat, salam juara! Terima kasih! Terima kasih! selamat menikmati